Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tambahan ya untuk teman-teman semua terutama pengguna OpenWRT RRSTB dimana di RRSTB itu terdapat net data ya teman-teman atau net monitor seperti itu nah baik di sini saya akan memberikan tambahan untuk optimasinya biar lebih memperingan OpenWRT itu sendiri teman-teman dimana pada saat boot up di sini kita bisa lihat ya pada saat boot up itu ada catatan log yang begitu panjang dan begitu banyak teman-teman nah ini sedikit banyaknya tentu akan mempengaruhi durasi boot up ya di sini bisa kita lihat untuk bugnya di sini ada parkasi net data ya semua net data punya dan dibawah sini masih ada lagi net data jadi seperti itu teman-teman ini tentu akan mengurangi speed up pada saat pertama booting ya meskipun tidak seberapa sih tidak signifikan akan tetapi alangkah baiknya memang kita jadikan saja sebagai edukasi ya buat kita ketahui bahwa sebenarnya banyak yang mempengaruhi kecepatan boot up termasuk salah satunya adalah yang seperti ini teman-teman jadi mungkin seperti itu ya maksud dan tujuan saya membuat tutorial ini nah baik ini adalah debug log istilahnya ya di net data untuk informasi untuk bisa apa mempermudah kita untuk melihat informasi dari loading net data di awal boot up teman-teman akan tetapi saya rasa ini tidak begitu itu perlu untuk kita perhatikan ya kecuali misalkan jika ada yang error ya memang terkadang kita harus melihat dari sini dari sistem lognya temen-temen nah baik cara untuk mendisable sistem log ini itu pertama-tama temen-temen buka apa namanya buka file explorer ya temen-temen Nah setelah terbuka seperti ini temen-temen masuk ke folder itc temen-temen masuk folder itc ya Nah selanjutnya temen-temen scroll kebawah sampai menemukan folder net data ya temen-temen Nah di sini ada folder net data kita buka seperti ini ini temen-temen kemudian temen-temen Scroll lagi kebawah sampai menemukan tulisan net data konf Nah di sini ada tulisan net data konf Nah baik temen-temen bisa lihat disini bahwa ini adalah isi dari file net data konf ya maksudnya net data konfigurasi temen-temen kemudian temen-temen tinggal klik edit bisa menggunakan edit edit maupun advanced editor ya seperti ini nah baik disini saya menggunakan advanced editor temen-temen dan disini bisa kita lihat ada tulisan debak log syslog dan error log syslog nah yang ini yang harus kita disable temen-temen gini ada yang bertanya cara disable nya dimana Apakah dihapus atau bagaimana tidak ya temen-temen jadi cukup tulisan syslog ini kita ganti menjadi non ya none seperti ini temen-temen dan juga yang error lognya juga kita buat seperti demikian ya Nah jika sudah seperti itu temen-temen tinggal save lagi seperti ini jika sudah tersep temen-temen bisa mencobanya dengan cara meribut atau merestart STB nya temen-temen dan nanti bisa diperhatikan jadi saya contohkan disini STB nya saya coba untuk ribut ya Hai dan kita lihat nantinya langsung kita cek begitu online kembali kita langsung cek cek bagian temen-temen debak log atau syslog nya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati nah baik disini sudah online kembali tersambung ke PC lagi ya jadi kita login dulu temen-temen kemudian tanpa basa-basi kita langsung cek saja ya di bagian sistem log dan kita coba Scroll Scroll ke bawah temen-temen apakah masih ada ke debak log dari net datanya kita lihat kita bisa lihat sendiri sudah tidak ada ya temen-temen Nah sudah tidak ada untuk sistem di sistem log ini temen-temen jadi sudah sudah tidak ada informasi dari net datanya itu sendiri jadi bisa kita lihat di sini juga sudah singkat sekali ya tidak terlalu panjang di Scroll ke bawah sampai disini tidak ada net data satupun yang muncul di sini temen-temen ya maksudnya tidak seperti tadi gitu jadi ini tentunya akan memperingan boot up di mana kita pada saat meribut STB nya jadi seperti itu ya temen-temen cara mendisable debak log nya oke terima kasih banyak mudah-mudahan ini adalah edukasi yang bisa menambah pengetahuan dari temen-temen baik cukup sampai disini temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih